Shalom, apa kabar? Salam jumpa kembali semua teman-teman yang dengan setia untuk bergabung bersama kami untuk mendengarkan kesaksian dan mengalami perubahan lewat doa dan perkataan. Hari ini saya ingin ceritakan bahwa ada banyak cara untuk mengalami pertolongan Tuhan. Jadi kalau kita sudah punya Allah di dalam hidup kita, kita mengenal, kita adalah ciptaan Tuhan, jangan ragu-ragu dia, itu sungguh-sungguh penolong yang sanggup untuk menolong kita. Ada satu cerita, orang waktu itu beberapa tahun sebelumnya di gereja kita itu ada orang mau supaya tidak merokok lagi. Tetapi pemuda ini sudah coba, dia bilang, saya sudah puasa, dia kasih tahu suami saya karena waktu itu suami saya layani dia. Dia bilang, saya sudah puasa kok, tapi kenapa ya? Waktu itu dia takut sekali bahwa kalau dia merokok, ngabis-ngabisin duit, ngabis-ngabisin kesehatan, karena kesehatan terancam kan? Coba search di internet, apa sih keuntungannya, lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya? Orang ini sadar, total sadar. Tetapi dia tidak bisa keluar. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa menolong saudara atau teman saudara yang sedang bergumul untuk keluar dari rokok itu. Dan dia waktu cerita ke suami saya, waktu itu dia bilang, saya sudah coba puasa supaya tidak rokok. Dan waktu puasa karena rokok itu mahal, dia bungkus pakai kantong plastik, diikat rapat-rapat, lalu dibuang di tong sampah. Dengan kata lain, bye rokok, selama-lamanya aku tidak mau lagi touch kamu. Tetapi tidak berhasil. Lalu dia ambil lagi karena masih terbungkus dalam plastik, dia anggap masih bersih. Dia pakai lagi, dia merokok lagi. Padahal dia niat loh. Apanya yang salah? Bagaimana caranya supaya tidak terulang lagi? Dan akhirnya dia dibimbing harus memperkatakan dengan iman. Supaya tidak merokok lagi. Jadi dengan doa dan perkataan itu sanggup untuk menolong saudara. Dan ini terulang lagi banyak yang sudah ditolong. Tinggal saudara mau tidak memperkatakan dengan iman. Saya kasih contoh ya. Anak saya, baby waktu itu, sempat dikasih dami. Empeng tau ya, yang suka dikasih di mulutnya. Waktu itu karena kami sering pergi, jadi ditinggal ke omanya. Omanya bilang supaya tidak ribut, kasih saja empengnya. Sudah, tetapi setelah beberapa tahun, mungkin sudah dua tahun lebih, empengnya itu sudah nyenyek, sudah busuk, sudah berwarna yang berubah, dan mau diganti, mau dilepas, tidak mau. Apa jadinya? Bagaimana caranya dia dilepaskan? Kami sudah coba sekian macam cara, tetapi tidak tertolong. Apa yang menolong dia? Saya kasih tahu saudara. Hari itu kami bersepakat suami istri, dan selalu memperkatakan, mulai hari ini, anak saya, namanya Jeffrey, tidak lagi untuk pakai dami. Akhirnya, hari itu, kalau dia cari, dia nangis, dia rewel, kita terus katakan lagi, mulai tanggal ini, dia tidak lagi pakai dami. Kalau pakai dami, kan giginya bisa keluar, tetapi Tuhan bisa tolong, akhirnya dia lepas. Bayangkan kalau tidak bisa dilepas. Begitu juga ikutan, apapun juga rokok, kayak perjudian, kayak hal-hal yang tidak menyenakkan saudara, tidak membuat saudara beruntung, katakan dengan sejujurnya, aku mau lepas, dan kita akan doakan sama-sama setelah nyanyikan pujian ini ya. Kita tetap memuji Tuhan, mulai hari yang baru dengan satu pujian, karena dengan memuji Tuhan, saudara, akan bisa mengenal siapa Tuhan itu. Pujian ini akan mengingatkan kita, telinga kita akan terus mendengar, bahwa dia adalah Bapak Sorgawi, yang sudah menciptakan kita. Bayangkan dia relakan anaknya, yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dunia, hanya untuk mati di salib, supaya kita dapat disembuhkan, supaya kita dapat diselamatkan, supaya kita dapat diampuni, dilepaskan, dipulihkan. Apalagi yang kita tunggu, itulah Natal, berita Natal yang sungguh luar biasa. Dia datang ke dunia, lahir hanya untuk mati di kayu salib. Ingat baik-baik, dan renungkanlah betapa dia mengasihi kita semua ya. Kita nyanyikan pujian ini. Bapak Sorgawi, ajarku mengerti, betapa dalamnya kasihmu. Bapak Sorgawi, buatku mengerti, betapa kasihmu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari, kau selalu sertaku, prihatiku selalu, bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapak Sorgawi, ajarku mengenal, betapa kasihmu padaku. Bapak Sorgawi, buatku mengerti, betapa kasihmu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari, kau selalu sertaku, prihatiku selalu, bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. mari kita bersyukur. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiapmu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Taruh tangan Sudara di hati Sudara. Katakan dengan sejujurnya, apapun yang Sudara ingin lepaskan, tapi Sudara belum bisa. Di dalam nama Yesus kami berkati setiap Sudara kami, yang dengan transparan rindu, dilepaskan dari segala ikatan apapun bentuknya. Tolong Tuhan, walaupun kami tidak bisa, tetapi kami mau, supaya semua Sudara-Sudara kami dilepaskan, baik dari ikatan rokok, ikatan hal-hal yang merugikan kesehatannya, merugikan keuangannya, merugikan keluarganya, merugikan masa depannya. Di dalam nama Yesus, lepaskan kami semua dari yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya, kami mohon kemuranmu, supaya setiap mereka yang tertekan, tidak punya pelarian lagi, kepada rokok, atau hal-hal yang merugikan nasib hidupnya. Berkati Tuhan, supaya semua bisa lari kepada Yesus, karena Yesus sanggup untuk menolong kami, lewat kuasa roh kudus, yang ada dan memenuhi hidup kami masing-masing. Oh Tuhan, segala keluhan, segala hal-hal yang tidak dapat terucapkan lagi, engkau lebih mengetahuinya. Biar terus kami utarakan, hanya kepadamu Bapak. Bapak surga kami menginginkan, agar kami bahagia dan dibahagiakan. Bantu Tuhan, supaya tidak ada satupun di antara kami, yang mendengarkan rekaman ini, dan masih terikat dengan hal-hal yang memberukkan hidup masa depannya. Terpujilah namamu, segarkan jiwa roh kami, bantu kami untuk lebih mengenal Tuhan, lebih percaya, dan lebih memperkatakan hal-hal yang terbaik atas hidup setiap kami. Baik yang sedang sakit, taruh tangan saudara tempat yang sakit. Kami usir semua kuasa penyakit. Baik yang ganggu tulang belakang, yang ganggu jantung, yang membuat diabetes, kolesterol, darah tinggi, biar jadi normal semua. Dalam nama Yesus, yang terikat karena stroke, karena cancer, karena sakit, autis, ataupun yang lain-lainnya, yang membuat orang stres, depresi, kami hancurkan semua sakit itu, pergi tinggalkan oleh bilur-bilur Yesus. Setiap kami yang sudah sakit, tidak sakit-sakitan lagi, karena oleh bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Berkati yang sakit, perkelangan tangan, atau otot-ototnya, termasuk yang di leher, di kaki, maupun yang di jari-jari, jama dan bersembuh. Tuhan sudah tolong yang lain, tolong Tuhan, supaya setiap kami semua memperkatakan, kesembuhan atas dia, pribadi-pribadi. Terpucilan nama, berkati usaha pekerjaannya, berkati studi anak-anaknya, berkati masa depannya, perjodohannya, rumah tangganya, sehingga semua damai, aman, dan makmur, sentosa untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan, supaya apa saja yang kami pikirkan, yang kami berbuat, bisa muliakan Tuhan lebih lagi, dan bawa kami untuk melayani, satu sama lain dengan kasih Kristus, bantu kami untuk terus bisa menjadi berkat, bagi banyak orang, berkati pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat tinggi negara, berkati semua, hamba-hamba Tuhan, mereka yang sedang teraniaya, mereka yang sedang berada di dalam keadaan terjepit, biar Tuhan yang pelihara, Tuhan yang membela, Tuhan yang melindungi, kami terus membawa kehidupan kami, masa depan kami, ke dalam tangan panjang umur, selalu kebahagiaan, selalu ada dalam hidup kami, karena bersama dengan Yesus, kami bisa berkemenangan, mengatasi semua persoalan yang ada, berkat-Mu turun untuk setiap kami, di dalam nama Yesus, amin, Tuhan memberkati, sampai jumpa, Tuhan memberkati.